Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wa salamun ala ibadihin ladhin astafa. Alhamdulillah kita menguji Allah SWT atas segala limpahan ni'mat, hidayah, inayah. yang telah ia limpahkan kepada kita. Kemudian salawat serta salam tidak lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah SWT melanjutkan kajian pada episode sebelumnya yang mana kita pada episode yang pertama telah membahas tentang makna keberkahan atau makna berkah. Sebagaimana yang kita sampaikan di episode sebelumnya bahawasanya berkah itu al-luzum atau al-subud yang artinya menetap. menetap atau an-nama wa ziyadah. Bertambah dan berkembang. Ataupun secara istilah keberkahan itu ziyadatul khair bertambahnya kebaikan. Atau berkembangnya suatu kebaikan. Lalu pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang keberkahan-keberkahan apa saja yang terdapat pada bulan Ramadan ini. Apabila kita memperhatikan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW maka kita akan menjumpai atau mendapatkan banyak sekali keberkahan-keberkahan ataupun kebaikan-kebaikan yang terdapat pada bulan Ramadan ini. Contohnya pada bulan Ramadan terdapat suatu malam yang mana malam ini lebih baik daripada seribu-seribu bulan. Ini kebaikan yang berlipat ganda. Belum lagi kebaikan-kebaikan lainnya. Seperti syaitan-syaitan dibelumbu oleh Allah SWT. Pintu surga dibuka selama bulan Ramadan. Kemudian pintu neraka ditutup oleh Allah SWT selama bulan Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT akan tetapi pada kesempatan kali ini karena sangat terbatasnya waktu kita akan membahas satu keberkahan yang terdapat di dalam bulan Ramadan yaitu amal ibadah puasa itu sendiri. Jadi memang ibadah puasa ini atau yang dikatakan disebut dengan asyam, asawm ini berbeda dengan amalan-amalan lainnya. Untuk amalan ibadah puasa ini Allah SWT melipat gandakan sampai tanpa batas. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diratkan oleh imam muslim rahimahullah. Setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan. Satu kebaikan Allah SWT lipat gandakan menjadi sepuluh kali lipatnya. Menjadi bahkan sampai 700 kali lipatnya. Kemudian Allah SWT katakan kecuali ibadah puasa. Sesungguhnya ibadah puasa ini adalah milikku. Dan akulah yang akan membalasnya langsung. Jadi apabila ibadah sholat mungkin pahalanya dilipat gandakan menjadi sepuluh kali lipat sampai dua puluh lima bahkan dua puluh tujuh kali lipat. Kemudian amal-amal lainnya juga dilipat gandakan bahkan sampai tujuh ratus kali lipatnya. Akan tetapi khusus untuk ibadah puasa ini timbangan kebaikan di yaumil hisab kela tidak akan mampu menimbang beratnya amalan puasa ini. Karena ini adalah amalan yang dinisbatkan kepada Allah SWT langsung. Maka Allah SWT sendiri yang akan membalasnya. Ini merupakan keberkahan atau kebaikan yang sangat besar yang dimiliki oleh ibadah puasa ini. Berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Ada tiga amalan yang disebutkan oleh Allah SWT maupun oleh Nabi SAW yang tidak bisa ditimbang dengan timbangan kebaikan. Yang pertama yaitu memaafkan. Terkait dengan memaafkan ini Allah SWT mengatakan di dalam firmanya, Barang siapa yang memaafkan orang lain kemudian berbuat baik maka pahalanya Allah SWT yang akan menanggungnya. Dan kedua yaitu amal ibadah sabar. Allah SWT mengatakan terkait amalan ini. Sesungguhnya Allah SWT akan membalas pahala sabar ini tanpa batas. Dan yang ketiga yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu ibadah puasa. Tidak berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Ketika Allah SWT melipat gandakan ibadah lainnya dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat akan tetapi ibadah puasa ini adalah ibadah yang spesial. Yang akan dibalas langsung oleh Allah SWT. Jadi inilah keberkahan-keberkahan yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Yang kita bahas yaitu keberkahan terkait dengan ibadah puasa itu sendiri. Semoga ini apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat khususnya bagi diri kami pribadi. Aku lukau lihadah. Astagfirullahaladzim wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.